Muminah, dari Ciamis, Jalan Pangandaran Curhat saya, Pak, ini cerita sebelum ketemu di HP gitu ya, di Youtube Utang saya 500 juta, Pak Utang? 500 juta? Kok utang sama muka lo, bagusan utang? Terus? Kayaknya nggak sesuai Terus, udah saya cicil sampai 250 juta Udah saya, aset saya udah saya jual Terus sampai sekarang belum lunas Terus terakhir saya lihat Youtube Bapak Saya ikutin, ikutin Terus ikutin sampai yang kata Bapak marah, ngeluh itu Saya berhati-hati, nggak ya Terus suami saya kalau mau marah Pak, stop, Pak, jangan marah, Pak, berhati-hati, Pak Saya nggak pingin marah, gitu ya Terus saya cangcut saya di... Cangcut? Ya, dibalik-balik Oh, apa itu cangcut? Cangcut itu kayak gimana? Tapi Bapak-bapak belum pernah lihat cangcut Coba, terlanjang dulu ntar Cangga dalam gitu Nah, terus emang waktu itu Alhamdulillah ya, rejeki saya untuk tiap hari Ada, waktu itu saya emang nggak punya modal gitu ya Tapi saya pinjam dunungan Datang dagangan bisa Cuma karena terlalu banyak hutang saya Yang saya harus dibayar, Pak Aset udah nggak punya Uang nggak punya, modal nggak punya Tapi alhamdulillah waktu itu masih ada, nggak? Ya, masih Yang penting itu dulu Terus kemarin Waktu mau datang ke sini Saya niat ke sini Yang lagi lima orang Waktu di perjalanan juga Ini kamu Aku minta ya Sekarang Aku Ya Terus kata saya Ya, Bu Ya, kata saya ke sini Terus Nah, itu Hutang saya 250 juta Aset-aset saya udah saya jual Terus yang lagi banyak Saya naik ke sini Ingin ketemu Bapak Harus gimana, Pak? Oke Jawabannya satu Jalanin dulu Jalanin, cukurin, nikmatin Kebetulan Ibu lagi main senetron Yang judulnya Maka duitnya orang Atau pake duitnya bank Dan Ibu belum bisa bayar Ya, betul Itu dulu Jadi Kayak orang Main Namanya tuh Sandiwara dunia Anggap lagi kita lagi main sandiwara dunia Yang judulnya Pake duit bank Tapi kita tidak bisa bayar Gimana mukanya coba? Acting mulai Mulai mukanya Cut, 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 cut Kok di cut, Pak Haji? Mimiknya mana? Mimik utang Muka utang mana? Nah, Ibu kan belum lihat muka utang Muka utang gimana? Ini bukan muka utang Muka berak Jadi Ibu gak boleh ketakutan Jalanin, syukurin, nikmatin Yang penting kan yang nagi depolektor Bukan yang nagi malekat Yang naginya itu apa Penjol-penjol yang perorangan Yang satu sepuluh juta Maksudnya yang nagi kan pinjol-pinjol perorangan Bukan malekat Nyantai aja Kecuali kalau yang nagi malekat Nah Orang mau jalan ke sini Udah ganti baju juga Datang ke rumah Mau nagi Udah, udah dibalik Udah, udah dibalik Udah, udah dibalik Udah, udah dibalik dulu Diusap Udah, yang saya rendemin Saya sampai buat mandi Udah berapa lama Umur lo berapa Seminggu Baru seminggu Ya belum lah Umur lo berapa 48 tahun Ya selama 48 hari Belum Tapi saya 2 minggu Sudah berhasil Pak Haji gak pada datang Ya bisa Jadi nanti kan 2 minggu Padahal 3 minggu Tapi paling lama 48 hari Masih pada datang Itu Tapi saya pernah Saya pengen ketemu Pak Haji Udah, udah ketemu Alhamdulillah Jadi ibu Utangnya gak lunas Emang tiap malam Saya doain tahajud Amin Kata oleh yang mana Ji Itu yang mukanya katro Loh Katro takat utang Yang dari Ji Amis Pangendaran Loh Pokoknya nomor 1 Mbak Ini berlaku semua Kalau pengen tergabul Jalanin dulu Nikmatin Sambil bersyukur Karena ayatnya Siapa yang Mensyukurin nikmatku Akan aku tambah lagi Gak ada ayatnya gini Siapa yang ngeluh Akan aku tambahkan lagi Jadi gak ada kata ngeluh Syukurin Jalanin Nikmatin Syukurin Jalanin Nikmatin Gitu aja Kamu nikmatin Udah saya nikmatin Bener-bener Yang itu yang lagi Harus aja Namanya gak nikmat Namanya kepo Kadang pikiran saya gini Pak Saya juga dulu Gini Ini Ini gak bohong Bener ya Lima orang Yang satu sepuluh Yang satu enam juta Yang satu enam juta Yang satu empat juta setengah Sedangkan saya gak punya uang Saya Wah Kita pergilah Saya gak kuat Harus kuat Harus kuat Itu kan gini Orang yang hutang itu Bonus dari Kalau sholatnya Tidak tepat waktu Bak diakobliahnya Bolong Sedekahnya Subuhnya Bolong Sedekah Jumat Barokahnya Bolong Itu bonusnya Orang pasti punya hutang Udah jantai aja Pasti lunas Yang lunas ini siapa Allah Nih contoh Saya kecil Umar tiga tahun kan Main bola Kaca rumah tetangga saya Setengah Kelis pecah Marah-marah tuh Yang punya rumah Anggap aja tuh Dia kolektor marah-marah Saya gak ngomong Gak ngomong Nanti dibenerin Siapa yang mau benerin Ada emak gue Emak gue Ya lo yang pecah Lo yang ganti dong Sorry bos Ada emak gue Nah ibu berulah aja Utang lagi Utang lagi Nanti yang gaya siapa Allah Kok gitu ji Lo gak liat negeri ini Emang gak ngutang mulu Ngutang apa Tujuh ribu triliun Santai aja Yang bayar siapa Allah Cuman aja Dipanjak pada bacot Pada ngomong Wajah-wajah Kalau Allah juga gak berisik Tenang aja bos Udah utang lagi Nanti lo punya Kita di depan rumah Ini rumah Rajanya utang Enggak Enggak Pak Haji Ini kan Nanti nunggu saya Kan saya Saya ditelepon Ntar saya lagi pergi Itu yang punya Yang saya punya utang Saya datang Nanti pada nagi Saya gimana harus Menghadapinya orang-orang yang pada nagi Lo tinggal telanjang bulat Joget-joget Lunas Dipiralin di tiktok Followernya banyak Yang bayar kan tiktok Yang bayar youtube Gue juga begitu Santai aja Lo tuh selalu dipikirin Nanti gimana nih Kalau yang lagi Gunduk semua Kata Allah Eh goblok Emang umurnya sampai besok pagi Umurnya hari ini udah habis Ngapain lo mikirin besok pagi Santai aja Negerinya diutangnya banyak Bos 7.000 triliun Kata Di Berita-berita Santai aja Pasti lunas bu Nggak mungkin orang ngebunuh ibu Gara-gara utang Nggak mungkin Kenapa? Bepulang Nggak mungkin dibunuh Orang lain kan Al- Bepulang Bepulang Iya gitu aja Yuk sederah Nggak apa-apa nanti Merembet-merembet kan jawabannya Ketemu Oh ini Clue-nya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Perkenalkan nama saya Nursina Sama? Nursina Nursina Dari? Dari Ciami sama Ini berdua Berdua? Iya Kan tadi gue Nggak pesen yang jelek Jadi jelek dari Ciami Iya Pesen yang putih Tinggi Mancuk Kenapa yang datang kebalikannya Pesek Pendek Jelek Jadi kurang duit mungkin Pak C Iya begini Pertanyaannya Ya itu sama Masalahnya Masalah utang Saya punya utang Utang bank Terus saya Pengennya Pengen lunas Semuanya utang Jangan punya utang Saya udah Nggak mau punya utang Gitu ya Apa Yang Yang saya Minta itu Sama Apa Ya minta Ijajahnya aja Kesini gitu Sama Pak Haji Saya Saya pengen lunas Utang itu Harus Mengerjain Mengerjain apa gitu Suami Sama saya Gitu Kan udah banyak Yang jawab Bu Kalau ibu Mau utang Ngelunas Ibu punya suami Ya punya ML Sehari 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 Tiga Tiga Kali Iya Dimana Pak Haji Sehari ML Tiga Kali Beda 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 Tempat Di atas Beras Di atas Akwarium Atau Di atas Panci Beba Yang penting Sehari Tiga Kali Kenapa Beda Tempat Paji Minimal Biar ibunya Semangat Kalau di Panci Ya Awat Lamin Ibu Gosong Pastilah Soalnya Begini Pak Haji Anu Saya kan Udah lama Punya utang Itu ya Udah Udah Tujuh tahun Itu saya Pernah jatuh Gitu maksudnya Saya sih sumangat Gitu Pak Haji Usaha Gitu Tapi Hasil usahanya Nggak ada Kan udah dikasih tau Orang yang utang Yang gak lunas Lunas Pasti Sholatnya Gak tepat waktu Ibu sholatnya Tepat waktu gak Sebelum KERDII Enggak Tepat waktu Ini Tepat waktu dulu Pokoknya nih Kalau utangnya Pengen lunas Paksain sholatnya Tepat waktu Badia koblia Dikerjain Gak boleh bolong Sebelum ajan Duduk di sajadah Pake mukena Kalau yang perempuan Kalau yang laki Di masjid Sedekah subuh Jangan bolong Sedekah jumat barokah Jangan bolong Ibu gak minta Juga otomatis Lunas Otomatis Kok Pak Haji tau kan Saya udah ngalami Saya juga Alhamdulillah Suami saya Gitu udah mengerjakan Apa Bangun malam Mandi malam Umurnya berapa suami 52 53 Udah 53 hari belum Kayaknya Belum sih Ya udah jalanin dulu Gitu Nanti kalau gak lunas Nanti gue yang lunasin deh Karena mukanya Amin Amin Ya aku Nanti gak bisa lunasin Gue dari pintu Langsung gue santet Aku sih udah Pak Haji Aku sih Aku sih udah ketemu Pak Haji Alhamdulillah Udah mempraktekkan Gitu maksudnya Gitu Jadi ya Saya pengen kesini kan Lebih abdul Gitu maksudnya Terus itu kan Anu sebelum Saya kesini Ada sih Ada gitu maksudnya Yang praktek-praktek Saya itu Gitu Terus saya Hasilnya Ya Waktu ATM katanya Digempit sama Kepunyaannya itu ya Emang Kamu Segede apa tuh ATM-nya Gitu ATM Tahu Aku coba-coba Gitu Masuk Dicoba Gitu Tapi Ya buat Buat Tumpu tangan dong Buat Wow Alhamdulillah Alhamdulillah Gitu ya Selang beberapa hari Itu datang Transfer 10 juta Kepunyaannya dong Wow Terus Datang lagi Sebenarnya 10 juta lagi Gitu ya Terus uang katanya Digempit lagi Sopas saya Terus Datang lagi Itu waktu Gempit Itu foto yang Di uang tuh Bergerak-bergerak Gak 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 Paket foto Uangnya doang Saya Uangnya doang Coba Datang uang Datang uang Gitu Nah berarti kan Manjur nih ATM dikempit Bagus Duit Nah Ini bapak-bapak Ibu ini Yang ada di ruangan Bapak-bapak Mau nyerahin KTP-nya bisa gak Terus Itu uang itu Datang Datang 20 juta Gitu Maksudnya Asya Telepon Butuh uang segitu Ya Gak sih 20 juta Wah 20 juta Luar biasa Ini berarti gini Bu Muka ibu jelas Mendingan milih itu Atau milih mukanya Mendingan manjur Ya Mendingan Mendingan manjur Apa ya Mendingan manjur ya Biar nanti Orang-orang Biar nanti Bangus Mendingan a